Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Gilang Kali ini saya akan mereview produk ProBot Powerbank MT31 Oke, kalau misalnya kita melihat dari segi desain Yang pertama ya Dia terlihat ada disini Bagian melengkung disini Jadi kalau misalnya kita genggam Di telapak tangan itu pas Walaupun dia besar Jadi kalau misalnya susah dipegang ya Nah kalau ini memang enak banget teman-teman dipegang Jadi kalau misalnya kita mau pergi Atau perjalanan jauh Itu lebih gampang dibawa kemana-mana juga Seperti itu Dan disini juga dia terlihat desain Bahan di depannya sini Dia lebih soft juga teman-teman Nah disini dia lebih soft Dan juga gak ada cap sidik jari Biasanya kan ada cap sidik jari nih Kalau misalnya tangan kita berkeringat Ataupun kita megang Kalau minyak ya tetap ada cap sidik jarinya sih Cuma kalau misalnya kita pegang biasa Kayak berkeringatnya Dia memang tidak ada cap sidik jari Seperti itu Selanjutnya yang kedua adalah Ini memang kapasitas powerbanknya cukup besar teman-teman Yaitu 30.000 mAh Dengan sudah disupport fast charging juga Yaitu di quick charge dan juga PD Dengan maksimum dayanya di 18 watt teman-teman Memang kenapa kita sekarang mengeluarkan powerbank yang cukup besar ya Di 30.000 mAh Karena memang handphone zaman sekarang Di tahun 2020 Itu memang rata-rata 2020-2021 ya Itu rata-rata memang handphone kapasinya pada besar semua Ada yang 5.000, ada yang 7.000 mAh Makanya kita mengeluarkan powerbank juga yang cukup besar Agar bisa di charger beberapa kali Selanjutnya itu yang ketiga Dia mempunyai 2 input dan juga 3 output teman-teman Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini ya Di bagian sini dia mempunyai input itu ada di micro Terus dia juga ada di type C Memang type C-nya itu sudah PD Yang itu bisa di support input dan output Dan untuk outputnya dia ada di USB A2 Di sini ada 2 ya Terus juga type C-nya teman-teman Jadi sehingga powerbank ini bisa di charger secara bersama 3 device sekaligus teman-teman Oke selanjutnya dia ada IC protectionnya juga teman-teman Jadi perlindungan di powerbanknya Misalnya seperti ada arus pendek Ataupun over voltage Di sini juga ada bagian untuk suhu Suhu panas Jadi kalau kita nge-charger handphone Dia tidak gampang panas teman-teman Jadi hangatnya itu masih hangat batas wajar Atau normal seperti itu Bukan yang panas ataupun Misalnya kebakar itu enggak ya teman-teman Nah di sini juga kalau misalnya kita nge-charger dia gampang panas Ya di sini biasanya dia melepuh Ataupun meleleh Nah kalau di powerbank robot ini Dia sudah anti panas yang tersebut teman-teman Jadi tidak akan meleleh ataupun melepuh Bagian pengisian dayanya seperti itu Oke mungkin itu aja beberapa Smart IC-nya Ya sebenarnya masih ada banyak Ada sembilan teman-teman Cuman kalau disebutin satu persatu Akan lebih panjang ya Duransi video ini Oke itu aja review produk dari saya Sampai jumpa di produk berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax